Amin, silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara Shalom Aleichem Bapak Yahweh memberkati setelah sekalian Pada pagi ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan Mari kita buka di dalam kitab Matai atau Matius 5 ayat yang ke-13 Matius pasal 5 ayat 13 Saya akan bacakan untuk saudara demikianlah bunyinya Kamu adalah garam bumi Tetapi jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah dia akan diasinkan Dia tidak lagi berguna sama sekali Selain untuk dibuang keluar dan diinjak-injak oleh manusia Sampai disini pembacaan kita saudara-saudara Di ayat firman Tuhan ini Yesua katakan bahwa kamu adalah garam bumi Di dalam teks berbahasa Ibrani dikatakan Atem melah haaretz Jadi sangat jelas disini dikatakan kamu adalah garam dunia Apa maksud dari ayat ini saudara Ternyata ayat ini merupakan suatu perumpamaan atau misalo Bahwa manusia itu harus menjadi seperti garam Tetapi ada satu hal yang mungkin agak sedikit Sulit untuk diterima Di Indonesia saudara Dengan ungkapan Jika garam itu menjadi tawar Mungkinkah garam itu bisa menjadi tawar Saudara-saudara Kalau kita menggunakan pola pikir Indonesia Mungkin kita akan berkata sulit Garam menjadi tawar Tetapi kalau kita menggunakan pola pikir orang Ibrani Maka garam itu bisa menjadi tawar Kenapa? Karena ada proses atau terkontaminasi dengan mineral-mineral lain Nah ini menjadi sebuah gambaran saudara-saudara Tentang kehidupan manusia yang terkontaminasi oleh pengaruh Pengaruh atau unsur-unsur dunia yang datang dari luar Jadi Kalau kita melihat Apa yang diucapkan oleh Yeshua Tentang garam Saya jadi merenung Tentang proses Pembuatan garam Proses pembuatan garam Itu adalah menguapkan air laut mati Yang mengandung bermacam-macam zat lain Selain garam Nah proses penguapan air tersebut Itu bisa menghasilkan kristal-kristal garam Juga potasium klorida dan magnesium Ada tiga jenis garam Yang saya pelajari Yaitu yang disebut dengan garam basah Garam yang membentuk hidroksida saat larut dalam air Kemudian jenis kedua yaitu yang disebut dengan garam asam Yaitu garam yang terhidrolisa dan membentuk hidrolyum saat terlarut dalam air Kemudian yang ketiga adalah garam netral Nah garam netral ini yang biasa kita lihat sehari-hari Dan garam ini bukan dari kedua jenis yang diatas Nah bapak ibu yang terkasih Rupa-rupanya garam merupakan senyawa penting yang sangat diperlukan dalam berbagai bidang kesehatan Kecantikan, industri, keamanan, peternakan, dan pertanian Ini mereka buat untuk bubuk Kenapa banyak orang yang kalau pergi ke Israel Mereka akan mandi di laut mati Karena disitu air lautnya mengandung mineral yang sangat tinggi Dan itu sangat bagus sekali untuk kecantikan saudara Apalagi yang dikenal dengan black matnya Atau lumpur hitam Itu suka dilumuri mukanya Kalau sudah dilumuri akan terasa sangat nyaman Kulit akan terasa halus Jadi garam ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa banyak saudara Nah kenapa Yeshua mengatakan kepada kita Bahwa kita itu disebut sebagai garam dunia Atau garam bumi Nah bapak ibu yang terkasih Ternyata Kalau kita perhatikan di dalam kitab Difra Hayamin Beth Pasal 13 ayat 5 Garam itu dipakai sebagai lambang perdamaian Dan lambang kasih Itu yang disebut dengan perjanjian garam Saya tidak akan berbicara tentang perjanjian garam Karena saya pernah menyampaikan kepada saudara sekalian Saudara bisa lihat materinya di youtube Karena sudah saya unggah yang berjudul perjanjian garam Nah perjanjian garam ini intinya adalah Perdamaian antara manusia dengan sesamanya Tetapi juga kita melihat bahwa garam itu juga menjadi Satu simbol perjanjian antara kita dengan Tuhan Karena perjanjian garam itu disebut dengan berit malah Itu artinya perjanjian kesetiaan Berbicara tentang kesetiaan Saudara-saudara Di dalam kitab Giliahna pasal 2 ayat yang ke 10 Di sana dikatakan Hendaklah engkau setia sampai mati Nah bapak ibu yang terkasih Kesetiaan kita Itu oleh kitab suci Harus bertahan sampai mati Bayangkan kita dulu orang yang tidak mengenal nama bapak Kita bahkan ada diantara yang bukan orang percaya Kita punya agama sendiri-sendiri Tetapi akhirnya Tuhan selamatkan kita Melalui kepercayaan kita yang dulu Kita memanggil nama Yesus Dan memanggil nama sesembahan lain Yang waktu itu kita tidak tahu Tetapi dengan berjalannya waktu Hati kita mau kita buka Akhirnya kita bisa mengenal nama Yahweh Mengenal nama Yeshua Hamasyah Tetapi saudara Setan tidak suka Kita memanggil nama yang dasyat Nama yang ajaib Sehingga dia berusaha untuk membelokkan iman kita Dari yang tadinya sudah memanggil nama Yahweh Sekarang menjadi tidak memanggil nama Karena apa? Karena belajar kepada orang Yahudi Terlalu kagum kita dengan orang Yahudi Sehingga apapun yang dia ucapkan Kita anggap benar Sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan Contoh misalnya Yang tadinya kita memanggil nama Yahweh Sekarang berubah menjadi Hashem Orang mau memanggil Hashem pun silahkan Tetapi tetap nama harus dipanggil Lalu diubah lagi menjadi Adonai Hashem itu artinya apa sih saudara? Tahu gak artinya Hashem? Nama itu Coba kalau kita berdoa Harusnya kan Maha besar ya Bapak Yahweh Engkau Tuhan Sang pencipta alam jagad raya Tapi sekarang kita ubah Maha besar engkau nama itu Aku bersyukur kepadamu Karena nama itu adalah nama yang dasyat Terus kita ngomong bla 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 Kita katakan dalam nama itu Aku berdoa Amin Kita mengusir setan Hai setan Dalam nama itu Pergi kamu Setannya bingung saudara Nama itu sopoh Terus berubah lagi menjadi Tuhan huruf kapital semua Ini kan pembelencengan dari kuasa kegelapan saudara Padahal di dalam kitab Bifra Hayamim Alef Pasal 16 ayat 8 Dan Yesaya pasal 12 Ayat yang keempat dikatakan Hodulah Yahweh Kirubismo Bersyukurlah kepada Yahweh Panggilah namanya Kata panggilah itu berarti kalimat perintah Panggilah namanya Nah ini kelicikan setan saudara Agar Nama Yahweh tidak terkenal Terkenalnya Hashem Terkenalnya nama itu Ini kan memplesetkan kebenaran firman saudara Kalau Tidak ada perintah Nggak apa-apa Kita panggil Hashem Panggil Adonai Panggil Tuhan huruf kapital semua Nggak apa-apa Tapi masalahnya Si pemilik nama Ingin Namanya dipanggil Nah disini saya katakan Kita harus setia Sampai mati Kalau orang mengatakan Saya sering bertanya Kenapa sih kok nama Yahweh Sekarang kamu tidak mau panggil Dia bilang katanya Oh nama itu terlalu kudus Oke Nama terlalu kudus Sekarang saya tanya Yesua Kudus atau tidak Kalau mereka bilang kudus Loh kok namanya dipanggil Kalau alasannya namanya itu Tidak dipanggil karena kudus Yang pertama itu tidak masuk Dalam koridor firman Tidak bisa saudara Karena firmanya Memerintahkan Bahkan kalau saudara Membaca di dalam kitab Beresit Dari sejak zaman Adam Nama Yahweh itu Sudah dipanggil Saudara Kemudian Di dalam Beresit Pasal 12 Ayat yang ke-8 Kemudian Dia pindah Dari sana Ke dekat Bukit Di sebelah timur Betel Dan dia Membentangkan Kemahnya Dengan Betel Di arah laut Dan Ai Di sebelah timurnya Dan dia Membangun Sebuah Misbah Bagi Yahweh Di sana Lalu memanggil Nama Yahweh Ini Afraham Saudara Kemudian 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 Dia akan datang Dari tempat Terbitnya Matahari Dia akan Memanggil Namaku Dan seterusnya Jadi rupa-rupanya Sudah Saudara Ketika Yahweh itu Namanya dipanggil Itu Sangat Senang Bapak Yahweh Karena namanya dipanggil Dan sekarang Kita melihat Afram Memanggil Nama Yahweh Bahkan Sejak Jaman Moshe Orang Sudah Memanggil Nama Yahweh Kemudian Moshe Juga Memanggil Nama Yahweh Ya Jadi Sekali lagi Dari sejak Jaman Adam Orang Sudah Memanggil Nama Yahweh Kemudian Jaman Afraham Orang Memanggil Nama Yahweh Jaman Moshe Orang Memanggil Nama Yahweh Yesaya Bahkan Para Nabi Memanggil Nama Yahweh Masa Kita tidak Memanggil Dan Memplesetkannya Nah Ini kan Bertentangan Dengan firman Jadi Saudara Di Poin yang Pertama Tentang Garam Adalah Kita Harus Setia Garam Juga Merupakan Sebuah Perjanjian Ikatan Perdamian Nah Bapak Ibu Yang terkasih Ternyata Kesetiaan Kita Berusaha Untuk Dialihkan Yang Tadinya Percaya Kepada Yeshua Karena Belajar Kepada Orang Yahudi Sementara Orang Yahudi Tidak Memanggil Yeshua Tidak Menerima Bahkan Kita Jadi Ikut-ikutan Tidak Menerima Yeshua Bahkan Perjanjian Baru Pun Ditolak Nah Ini kan Aneh Saudara-saudara Sekarang Kita harus Berhati-hati Jangan Sampai Menghilangkan Eksistensi Apa Yang Tertulis Di Dalam Kitab Suci Di Akhir Jaman Ini Setan Sedang Mengeluarkan Kekuatannya Yang Paling Besar Untuk Menyesatkan Banyak Manusia Sehingga Orang Berpaling Dari Keselamatan Kemudian Saudara-saudara Keistimewaan Garam Yang Lainnya Adalah Garam Itu Bisa Mempengaruhi Contoh Misalnya Saja Saudara Punya Satu Gelas Teh Manis Saya Kasih Garam Separuh Sendok Kecil Sendok Teh Separuh Saja Maka Teh Manis Itu Rasanya Berubah Atau Tidak Saudara Rasanya Pasti Berubah Hanya Karena Sedikit Garam Maka Rasanya Berubah Jadi Disini Garam Itu Berarti Mempengaruhi Kalau Kita Perhatikan Saudara-saudara Saat Abimeleh Merebut Sikem Dia Menaburi Tanah Itu Dengan Garam Agar Wilayah Itu Tetap Tandus Tandus Tidak Subur Itu Saudara Bisa Temukan Di Dalam Kitab Softim Atau Kitab Hakim Hakim Pasal Yang Kesembilan Ayat 45 Kenapa Abimeleh Melakukan Itu Karena Dia Tau Bahwa Garam Itu Bisa Mempengaruhi Tanah Kalau Tanah Ditaburi Garam Maka Tanah Itu Menjadi Tandus Saudara Jadi Yang Menjadi Pertanyaan Kita Adalah Bisakah Kita Mempengaruhi Lingkungan Dimana Kita Berada Atau Sebaliknya Kita Yang Dipengaruhi Oleh Lingkungan Ini Yang Jadi Masalah Contoh Misalnya Saja Kalau Saudara Tinggal Di Kampung Sementara Saudara Adalah Satu Satunya Orang Percaya Yang Tinggal Di Kampung Itu Apakah Saudara Akan Terpengaruh Dengan Mereka Atau Sebaliknya Kita Yang Mempengaruhi Mereka Jadi Kita Harus Ingat Bahwa Aku Adalah Garam Bumi Aku Harus Memiliki Daya Pengaruh Yang Kuat Bukan Kita Dipengaruhi Akhirnya Kita Punya Mental Mental Kampungan Saudara Kenapa Yesyua Katakan Kita Menjadi Garam Agar Kita Bisa Mempengaruhi Lingkungan Kita Jangan Sampai Sekali lagi Kitalah Yang Dipengaruhi Mental Kita Menjadi Sama Dengan Mereka Kita Kerja Juga Kerja Dengan Cara Yang Curang Tidak Jujur Itu Bukan Kita Disebut Garam Dunia Ini Tetapi Kita Digarami Itu Iya Seringkali Kita Melihat Bahwa Di Dalam Dunia Kristen Itu Bukan Membawa Ajaran Keluar Tetapi Yang Dari Luar Dibawa Masuk Contoh Misalnya Saja Ada Gereja Yang Memanggil Barong Saya Itu Berarti Budaya Luar Dimasukkan Kedalam Ini Jelas Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Seharusnya Kita Yang Membawa Ajaran Kita Keluar Bukan Ajaran Luar Kita Bawa Masuk Nah Coba Saudara Renungkan Ini Apakah Kita Memiliki Daya Pengaruh Yang Kuat Ketika Kita Berada Di Kampung Bagaimana Kalau Saudara Diundang Selamatan Apakah Kita Mau Datang Lalu Kita Ikut Dalam Doa Mereka Lalu Kita Dengan Alasan Wah Pak Kalau Saya Tidak Datang Saya Bisa Dimusui Itu Sudah Risiko Orang Yang Hidup Di Dalam Kebenaran Itu Pasti Dimusui Oleh Lingkungan Tetapi Bukan Berarti Kita Tidak Bisa Menunjukkan Sahabat Iman Itu Berbeda Beda Tetapi Untuk Menghormati Mereka Saudara Bisa Datang Ya Tetapi Bukan Pada Acara Itu Misalnya Ada Selamatan Karena Ada Orang Punya Anak Misalnya Saudara Bisa Datang Bukan Di Acara Itu Untuk Menunjukkan Ini Loh Aku Tetap Bersahabat Dengan Kalian Walaupun Iman Kita Berbeda Sama Seperti Waktu Dulu Saudara Ketika Kehilat Kita Ini Mau Diresmikan Orang Kampung Kan Minta Supaya Kita Memberikan Satu Post Kampling Walaupun Sekarang Topos Kampling Tidak Dipakai Oke Saya Buatkan Tingkat Saudara Di Belakang Sana Dan Pada Waktu Penyerahan Kunci Kampling Saya Datang Di Acara Itu Saya Katakan Maaf Pak RW Ini Acara Sudah Selesai Atau Belum Acara Saya Oh Sudah Pak Baik Kalau Sudah Saya Tak Pamit Pulang Saya Pulang Saudara Kenapa Karena Mereka Punya Acara Sendiri Acara Kepercayaan Mereka Dan Saya Tidak Ikut Dan Itu Sudah Membuktikan Bahwa Saya Juga Bersahabat Dengan Mereka Tapi Untuk Iman Kita Tidak Bisa Toleransi Bedanya Kita Dengan Orang Luar Adalah Kalau Orang Luar Tidak Toleransi Mereka Melakukan Gerakan Gerakan Radikalisme Tapi Kalau Kita Tidak Kita Tidak Toleransi Ya Sudah Kita Beda Iman Tapi Kita Tetap Bersahabat Yang Kedua Saudara-saudara Apa Apa Disebut Dengan Garam Itu Ternyata Fungsi Garam Yang Kedua Adalah Mencegah Pembusukan Karena Garam Itu Memiliki Antioksidan Sesuatu Yang Mati Itu Akan Menjadi Busuk Karena Munculnya Bakteri Bakteri Nah Ada Satu Peristiwa Yang Cukup Menarik Kenapa Saya Katakan Bahwa Dawid Itu Menjadi Garam Dunia Karena Dawid Ketika Dia Dikejar Oleh Saul Dia Melarikan Diri Dan Masuk Kedalam Gua Mungkin Saudara Kenal Nama Gua Itu Adalam Gua Adulam Dan Ternyata Ketika Dawid Masuk Kedalam Gua Itu Disana Ada Empat Ratus Orang Kitab Suci Mengatakan Bahwa Orang Orang Itu Adalah Orang Orang Yang Punya Kepaitan Hati Orang Yang Dikejar Piutang Bahkan Para Bajingan Ada Disitu Semua Saudara Dan Apa Yang Terjadi Dawid Orang Baru Di Gua Adulam Tetapi Ternyata Dawid Mampu Mengubah Empat Ratus Orang Yang Disebut Sampah Masyarakat Bisa Menjadi Pahlawan Pahlawan Perang Nah Ini Yang Saya Katakan Dawid Ini Mengubah Lalu Pertanyaannya Bagaimana Dengan Kita Apakah Kita Juga Mampu Mengubah Lingkungan Kita Sama Seperti Dawid Atau Kita Terpengaruh Dengan Lingkungan Misalnya Kita Tinggal Di Wilayah Pelacuran Lalu Kita Ikut Dengan Pelacur Pelacur Itu Atau Kita Tinggal Di Tempat Orang Yang Senang Adu Jago Atau Suka Main Judi Apakah Kita Juga Terpengaruh Ikut Ikutan Main Judi Saudara Kalau Saudara Pernah Sekali Waktu Pergi Ke Las Vegas Saudara Mereka Cara Mempengaruhi Orang Itu Luar Biasa Saya Pernah Menginjakkan Kaki Di Las Vegas Saudara Dan Saudara Tahu Ketika Sampai Di Sana Orang Di Jalanan Itu Memberikan Voucher Ya Dari Satu Restoran Kalau Saudara Pergi Restoran Itu Mendapatkan Voucher Voucher Untuk Main Jackspot Jackspot Ditarik Kelak 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 Kita bisa Main Tiga Atau Empat Kali Mereka Cara Mempengaruhinya Begitu Karena Saya Dapat Apa Namanya Kupon Ya Iseng Saja Saya Tidak Terpengaruh Cuman Iseng Saja Pengen Tau Saudara Jadi Saya Coba Main Oh Ternyata Ini Pola Pengaruh Mereka Jadi Mereka Mempengaruhi Akhirnya Ketika Kita Empat Kali Tidak Dapat Ah Coba Keluarin Duit Akhirnya Kita Terpengaruh Habis Duit Kita Di Sana Dunia Berusaha Untuk Mempengaruhi Orang Tetapi Kenapa Kita Tidak Memiliki Daya Pengaruh Yang Kuat Dawid Mampu Mempengaruhi Empat Ratus Orang Kemudian Yang Ketiga Saudara Kenapa Yeshua Mengatakan Garam Bumi Apa Fungsi Garam Yang Lain Fungsi Garam Yang Lain Yaitu Menjadi Penyedap Makanan Saya Pernah Mendengar Sebuah Ilustrasi Tentang Seorang Raja Yang Memiliki Tiga Orang Anak Pada Suatu Hari Raja Ini Memanggil Ketiga Anaknya Dan Ditanya Nak Ayah Ingin Bertanya Kepada Kamu Seberapa Besar Cinta Kamu Kepada Ayah Anak Yang Pertama Berkata Cintaku Kepada Ayah Itu Seperti Lebarnya Alam Jagad Raya Ini Waduh Sang Ayah Itu Senang Sekali Saudara Kemudian Anak Yang Kedua Ditanya Kalau Kamu Cintamu Padaku Seperti Apa Oh Kekuatan Cintaku Adalah Seperti Luasnya Bumi Ini Wah Adu Keunggulan Saudara Ayahnya Berpikir Oh Ya Bagus Lah Ya Karena Anakku Ternyata Mencintai Seperti Aku Mencintai Dia Lalu Anak Ketiga Ditanya Kalau Kamu Cintamu Pada Ayah Bagaimana Anak Ketiga Jawabnya Agak Sedikit Celeneh Saudara Dia Jawab Cintaku Kepada Ayah Itu Seperti Ayah Mencintai Garam Wah Waktu itu Ayahnya Tidak Bisa Terima Saudara Kok Cuman Seperti Itu Bagaimana Kan Tidak Selalu Ayah Bisa Mencintai Garam Kamu Berarti Anak Yang Paling Tidak Mencintai Ayah Anak Itu Diusir Saudara Lalu Sejak Saat Itu Si Raja Ini Dia Katakan Kepada Bagian Tukang Masak Mulai Besok Kalau Masak Tidak Usah Pakai Garam Aku Buktikan Bahwa Aku Juga Tidak Mencintai Garam Hari Pertama Masih Bisa Masih Oke Saudara Hari Kedua Masih Oke Makan Tanpa Garam Hari Ketiga Mulai Terasa Tidak Nyaman Aku Raja Punya Segala Galanya Tapi Makananku Kok Tidak Enak Hari Kelima Dia Sudah Tidak Lagi Bisa Terima Kenapa Karena Makanan Itu Terasa Hambar Dan Pada Saat Itulah Dia Berpikir Oh Ini Maksud Anakku Berarti Anakku Yang ketiga Ini Memiliki Daya Pikir Yang Begitu Luar Biasa Lalu Ayah Itu Berusaha Untuk Mencari Dan Memanggil Kembali Anaknya Yang sudah Diusir Dan Dikatakan Ayah Sekarang Baru Tahu Apa Maksud Dari Ucapan Yang Mengatakan Aku Mencintai Ayah Seperti Ayah Mencintai Garam Ternyata Ini Yang Saya Dapatkan Nah Saudaraku Yang Terkasih Ini Fungsi Garam Kemudian Yang Terakhir Fungsi Garam Yang Terakhir Adalah Karena Garam Itu Sangat Baik Untuk Kesehatan Jadi Kalau Orang Kurang Garam Wah Itu Untuk Kesehatan Berbahaya Saudara Yaitu Apa Tidak Sempurnanya Pembentukan Susunan Tulang Dan Gigi Karena Di Dalam Garam Itu Terdapat Kandungan Fosfor Kemudian Gangguan Pada Sistem Pembuluh Darah Karena Di Dalam Garam Itu Ada Kandungan Kobal Kurang Iodium Mengakibatkan Gejala Pikun Pemaksimalan Impuls Syaraf Keotak Mengalami Gangguan Dan Bisa Menimbulkan Penyakit Gondok Karena Kurang Iodium Kemudian Saudara Kalau kita Melihat Ternyata Di Dalam Garam Itu Terdapat Kandungan Ada Kalium Ada Kalsium Ada Seng Ada Belerang Ada Klor Ada Magnesium Ada Mangan Mangan Ini Penghambat Kemampuan Reproduksi Jadi Kalau kita Kurang Makan Garam Itu Bisa Terjadi Hambatan Di Reproduksi Kemudian Ada Natrium Ada Fluor Ini Bukti Bahwa Perumpamaan Yang Yesua Ajarkan Sekalipun Hanya Berkata Kamu Adalah Garam Bumi Tetapi Memiliki Arti Yang Sangat Dalam Kemudian Kalau Saudara Dulu Kemah Saya Pernah Ikut Kemah Dulu Waktu Saya Sekolah Ikut Pramuka Ketika Sudah Mendirikan Kemah Maka Guru Mengatakan Kamu Taburi Garam Di Sekitar Kemah Itu Saudara Tahu Tujuannya Menghindari Datangnya Ular Karena Ternyata Ular Itu Dengan Garam Itu Takut Jadi Kalau Kemah Ditaburi Garam Itu Ular Tidak Akan Mendekat Kita Kelilingin Aja Kita Taburin Garam Jadi Garam Memiliki Fungsi Yang Begitu Luar Biasa Saudara Nah Oleh Karena Itu Kalau Dikatakan Garam Itu Menghindari Datangnya Ular Pertanyaannya Adalah Apakah Kita Juga Bisa Didatangi Oleh Si Ular Tua Yaitu Si Setan Kita Diajar Dengan Pola Yang Keluar Dari Jalur Kebenaran Firman Pagi Hari Ini Saudara Saya Sudah Menyampaikan Arti Dari Ucapan Yesua Jadilah Garam Bumi Ini Dan Saya Percaya Di Renungan Sabat Kali Ini Kita Akan Menjadi Garam Bumi Seperti Yang Yesua Ajarkan Kepada Kita Sukses Besar Untuk Saudara Bapak Yahweh Memberkati Haleluya